Maju terus Min Satu Banyama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bagi anak-anak Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita bisa berjumpa lagi Seperti biasa Pak Guru akan menyampaikan mata pelajaran IPS Untuk pagi ini Pak Guru akan menyampaikan tentang tokoh dan penemuannya Mungkin dari beberapa kalian Sudah ada yang tahu tokoh yang terkenal di dunia Yang menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya Misalkan ada Michael Faraday Ada Charles Bunyer Ada James Naismith Ada Thomas Alva Edison Dan juga BJ Habibi dari Indonesia Di sini nanti kalian akan mengetahui Siapakah yang menemukan gelombang elektromagnetik Siapakah yang menemukan lampu bijak Siapa yang menemukan radio Televisi Dan juga hal yang lain Bagi yang suka olahraga Nanti kalian akan tahu Siapakah yang menemukan permainan bola poli Dan juga permainan bola basket Untuk lebih jelasnya Silahkan kalian dengarkan dan perhatikan Penjelasan Pak Guru berikut ini Pak Guru jelaskan tokoh dan penemuannya Penemu yang pertama adalah Michael Faraday Michael Faraday lahir di Newington Inggris pada tahun 1791 Michael Faraday menemukan gelombang elektromagnetik atau arus listrik Listrik sangat penting bagi kehidupan manusia Tokoh yang kedua adalah James Naismith James Naismith lahir di Kanada tanggal 6 November 1861 James Naismith menemukan olahraga bola basket pada tanggal 15 Desember 1891 Tokoh penemu selanjutnya adalah Thomas Alva Edison Pada usia 11 tahun Thomas Alva Edison sudah menemukan telegraf Dan juga pada tahun 1861 sudah mencetak koran Weekly Herald Dan pada tanggal 21 Oktober 1879 menemukan lampu bijar Tentunya lampu ini bermanfaat bagi kehidupan manusia Karena menerangi saat malam hari Selanjutnya Charles Goodyear Charles Goodyear menemukan ban dari karet pada tahun 1839 Terus Thompson dan John Bydon Lab menemukan ban berisi udara pada tahun 1845 Selanjutnya John Logie Bart Bart lahir di Skotlandia tanggal 13 Agustus 1888 Menemukan televisi Bart mendemonstrasikan televisi ke bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London pada tahun 1925 Selanjutnya Gareth Augustus Morgan Gareth Augustus Morgan menemukan lampu lalu lintas pada tahun 1923 Tentunya lampu lalu lintas sangat bermanfaat bagi kita semuanya Karena bisa mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan Selanjutnya adalah Charles Bebek Charles Bebek sering dikenal dengan bapak komputer Charles Bebek lahir pada tanggal 26 Desember 1792 Charles Bebek menemukan mesin penghitung Yang akhirnya menjadi kalkulator otomatis pada tahun 1791 sampai 1871 Yang akhirnya menjadi cikal bakal komputer Tokoh selanjutnya yaitu berasal dari Indonesia Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia sangat bangga memiliki tokoh ini Yaitu B.J. Habibie B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 Beliau dikenal dengan bapak teknologi Indonesia Karena bisa menciptakan pesawat terbang Selanjutnya Gugli Elmo Marconi Gugli Elmo Marconi lahir di Balogna, Italia pada tanggal 25 April 1874 Beliau menemukan telegrafi tanpa kabel pada tahun 1895 Telegrafi ini nanti akan menjadi cikal bakal radio Tokoh yang terakhir adalah William G. Morgan William G. Morgan menemukan permainan bola voli Permainan bola voli ditemukan pada tahun 1895 Bola voli masuk ke Indonesia pada tahun 1928 pada masa penjajahan Belanda Untuk selanjutnya, seperti biasa, kalian silahkan buka modul LKPDBES halaman 17 Di situ ada kegiatan 2 dan juga kegiatan 3 Silahkan dikerjakan sekarang Untuk kegiatan 2, pertanyaan pertama adalah Michael Faraday menemukan gelombang elektromagnetik atau arus istrik pada tahun Pertanyaan kedua Charles Bebek lahir pada tanggal? Silahkan kerjakan dari sekarang Ya, Pak Guru jawab pertanyaannya ya Yang pertama, Michael Faraday menemukan gelombang elektromagnetik atau arus istrik pada tahun 1831 Yang kedua, Charles Bebek lahir pada tanggal 26 Desember tahun 1792 Ya, Pak Guru doakan semoga kalian dapat seratus semuanya ya Dan Pak Guru harapkan semoga kelak nanti kalian menjadi seperti tokoh-tokoh penemu dunia Dan juga bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya Sekian pembelajaran dari Pak Guru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh